Halo, selamat pagi Sekarang saya mau tour Chiba University International House Ini bagian depannya Ini pintu masuk Sebenarnya ini pintu belakang Tapi bisa juga untuk masuk Pintu akses depannya ada di sebelah sana Ini gedung dormitori International Aciba University International House Gedung C Kamar saya ada di Ini kamar saya Kamar saya yang pas Pertama begitu pintu masuk Langsung di lantai satu Ini suasana di sekitar asrama Satu komplek ini asrama semua Ini ada satu gedung Gedung C Saya disini tinggalnya Kalau yang di sebelah sana Ada gedung D dan E Kita coba masuk ke dalam gedungnya Komplek asrama International Chiba ini Di dalamnya ada beberapa gedung Ini gedung C, gedung D dan E Yang tadi Lalu disana 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 itu ada asrama juga Tapi di khususkan untuk mahasiswa Jepang biasanya Kalau yang ini gedung C Gedung C ini di khususkan untuk peneliti researcher Internasional Jadi kalau kamu jadi mahasiswa Chiba Internasional Kemungkinan akan ditinggal disana Jadi tinggalnya disana Kalau yang researcher disini Di bagian depan Ada kotak surat Atau tempat naruh paket Ini kamar saya 116 Ya kosong Nah untuk masuk Ini hanya orang-orang tertentu saja yang punya akses Karena harus pakai Kartu akses begini Ini lobby bagian depan Tidak ada apa-apa Nah disitu cuma ada tempat Warna orange itu tempat naruh Spray Spray kasur Jadi spray kasur itu ada jadwalnya Ini ya Setiap bulan itu ada jadwalnya Kapan dikumpulkan Kapan dikembalikan Ditaruh disini biasanya Ini lobbynya kosong Tidak ada apa-apa Kursi juga tidak ada Nah yang ada kursinya itu di Ruang bersama di atas Di lantai 2 Kita coba jalan dulu ke dalam Ini ada fasilitas Tempat cuci Laundry Nah disini Tempat laundry Laundrynya gratis Cuci sendiri Jadi ada pengeringnya Kalau ada laundry ada 3 Mesin Mesin cuci Saya sih belum pernah pakai Jadwalnya sebenarnya bebas Cuma disini Dibatasi dari jam 6 Sampai jam 11 malam Tujuannya supaya Tidak mengganggu Waktu istirahat Karena kayaknya cukup berisik Kalau disini Fasilitasnya sih gini aja Jadi ada mesin cuci Ada pengering Gitu aja Deterjen Bawa sendiri Dan ini ruang bersamanya Di ruang bersama ini Ada 4 kursi Sofa Panjang Biasa untuk Ngumpul-ngumpul Oke sekarang kita Ke kamar saya Nah sekarang kita coba Masuk kamar Ini kamar saya Kamar C116 Posisi kamar saya Pas Ada di Dekat pintu masuk Jadi begitu masuk Langsung ketemu kamar saya Kita coba masuk ya Nah Begitu masuk Langsung ketemu sama Rak sepatu Ini ciri khas Jepang banget ya Jadi begitu masuk Kita langsung Lepas sepatu Sudah disediakan Tempat Naruh sepatu Coba lihat yuk Dalamnya ada apa aja Ini tempat saya Naruh sepatu-sepatu saya Saya kurang tahu ya Di kamar lain Bentuknya sama begini Atau enggak Tapi yang jelas Rasanya sih Di setiap kamar Sudah ada Ya Seperti ini Teman-teman Jadi gak perlu beli Ini juga saya Biasanya naruh kunci Di sini Jadi Posisinya Gampang diakses Kalau mau keluar Gak lupa bawa Di sini juga Saya taruh payung Jadi Perlu Dipastikan ya Teman-teman Bawa payung Karena di Jepang Kadang-kadang Hujan Hujannya juga Cukup lama Jadi harus bawa payung Nah ini juga Saya naruh topi Di sini Ya Ya Kira-kira begini Lalu Sudah Kalau ini sih Tempelan ya Tambahan Tempat gantung baju Pakaian Lalu Nah disini Saya sih Naruh tempat sampah Maaf ya Berantakan Belum sempat dibuang Sampah-sampahnya Saya naruh sapu Juga di pojok sini Sekarang kita masuk Ke area kamarnya Jadi Begitu masuk Begini Sama seperti di hotel layoutnya Masuk Di sebelah kiri Ada Kamar mandi Ya Ini kamar mandi Lalu disini Ada Dapur Dapur kecil Kita juga Lihat dulu Dapurnya Ada apa aja Di dapurnya Disini Ada Rak Rak ini Kita bisa Naruh piring Kenapa Taruh piring Disini Karena ini memang Khusus Di Desain Supaya airnya Habis cuci Dicuci disini Cuci-cuci Masih basah Kita taruh disini Kondisi masih basah Airnya netes Jadi memang khusus Untuk yang basah-basah Kalau yang di atas Ini biasa Saya taruh telur Disini Supaya gampang Diakses Terus ini juga Ada kopi Ini Ada Abon Ya maaf ya Kondisinya Berantakan Ya Di atas Nah ini saya taruh Biasanya plastik sampah Terus disini Ada sunlight juga Ini saya bawa Dari Indonesia Ya yang di atas ini Barang-barang yang Tidak Setiap hari Dipakai Terus disini Nah ini piring-piring kan Supaya gampang diakses Dan supaya pas basah Juga gampang netes Ya saya taruh disini Piring-piring Ya Piring-piring Nah ini tidak disediakan Di kamar Jadi Teman-teman harus beli sendiri Piring Terus Panci Mangkok Begitu ya Peralatan-peralatan makan Tidak disediakan Oke Ini Ini saya kurang tahu Ini dulunya apa Ada dua baut Begitu nempel Cuma Jadinya saya pakai Untuk naruh Ini Apa Tempat Penggorengan Tempat ngeringin gorengan Nah ini tempat cuci piringnya Ada wastafelnya Kita cuci piring disini Nah disediakan air panas Dan juga air dingin Nah Yang lain-lain ini Sabun Cuci piring Yang kita sediakan sendiri ya Spons juga kita beli sendiri Lalu bumbu-bumbu Saya taruh disini Biasanya Ini juga ada Cutting board Tempat motong-motong sayur Bawang Bumbu Disinilah Dan Nah ini yang penting Ini ada kompor Listrik Ya Jadi sudah disediakan kompor Listrik Kita gak boleh Bawa kompor sendiri Kompor gas Gitu gak boleh Jadi kita cuma bisa pakai Yang sudah ada Kompor listrik aja Nah disini ya Cukup lah Kalau mau masak-masak Gitu ya Goreng-goreng Numis-numis Bisa Biayanya Ya biayanya Dibebankan ke penghuni Jadi ada biaya Untuk gas Tiap bulan Ya itu dibebankan Sesuai dengan penggunaannya Gitu Ya Oke disini Saya biasa Biar bumbu-bumbu Kecap Sambal Lalu ada minyak goreng Disitu Lalu Oke Ini abaikan ya Nah ini Rice cooker Rice cooker juga Tidak disediakan disini Jadi kita harus Sediakan sendiri Beli sendiri Nah ini rice cooker kecil Ya Isinya Cukup untuk 2 cup Beras Biasanya 2 cup itu Udah penuh banget Ini isinya nanti Kalau udah matangnya Jadi Saya biasanya masaknya Satu setengah cukup kok Satu setengah itu untuk Bisa Dua Sampai tiga kali makan Ya Jadi Untuk sendiri cukup Ya Kalau untuk keluarga Ya mungkin kurang ya Jadi kalau untuk sendiri ini bisa Keluarga silahkan beli yang lebih besar lagi Ya ini Colokan listrik sudah disediakan disini Jadi langsung Colok Nah Untuk Masak Nasi gitu ya Kalau kompor Nggak perlu dicolok-colok lagi Tinggal Nyalain Nyalain Saya biasanya Supaya lebih cepat Saya Pilih yang maksimum disini Diputer sampai habis Jadi Panasnya lebih cepat Biasa kalau goreng-goreng Kayak gitu Oke Ini Ya Ini peralatan-peralatan masak Kita sediakan sendiri ya Beli sendiri Nggak disediakan disini Lalu Nah di bawahnya Ini ada Semacam Tempat penyimpanan Storage Kita coba buka yuk Nah ini Ya disini Saya naruh Bumbu-bumbu Tambahan yang Sifatnya Bubuk Ya begini Bumbu-bumbu instan Ini saya taruh disini Kalau di atas semua Nggak cukup tempatnya Jadi Saya manfaatkan Storage yang ada di bawah Ini juga ada bawang Lalu ada Stock Tisu Dan juga Lap Ya Ini lap pembersih Oke Lalu Ada kulkas Di sampingnya Ini kulkas Kulkas ini Kita coba buka yuk Kulkasnya Kulkas kecil Jadi Cukup untuk Menyimpan Daging Sayur-sayur Ini saya simpan Disini Freezernya Kecil Sebenarnya Ada disana Kecil Jadi Kalau teman-teman Mau nyimpan Sesuatu Yang harus beku Ya Daging Misalnya Pastikan Cukup Karena Freezernya Kecil Dan ini Cepat banget Dia Muncul saljunya Ini harus Di Apa namanya Dihilangkan dulu Saljunya Dibuang Masih belum sempat Ya Disini saya taruh Sayur-sayur Terus Minuman Ya Bumbu-bumbu Juga beberapa Ada saya taruh Disini Ya Kecil Kulkasnya Jadi Harus Diperhatikan Kalau mau beli Barang-barang Atau sayur-sayur Daging Jangan terlalu banyak Ya Nah ini Ini tambahan Karena biasanya Tidak muat Dalam kulkas Saya Pakai wadah Tambahan Disini Untuk naruh Sayur-sayur Ekstra Yang Kira-kira Tidak perlu Dimasukkan Kedalam kulkas Gitu Ya Ini juga ada beras Ya Sisa Tinggal dikit Ya Ini Minum Nah Terus Kita geser Kesini Disini ada Meja Meja belajar Meja kerja Ini sudah ada Heater Kotor heater Untuk membuat Minuman Ini biasanya Saya colok Disini Jadi gantian Sama Rice cooker Rice cooker Sudah selesai Masak Baru Biasanya Kalau mau Bikin kopi Pagi-pagi Saya colok Dulu Gantian Kesitu Setelah Ada Water heater Ini juga Ada lampu Meja belajar Lampu belajar Ini Terus Ini Meja Cukup besar Cukup Untuk belajar Sendiri Ada Laci-lacinya Disini Saya biasa Nyimpan Obat-obatan Terus Barang-barang Pribadi Lainnya Stok-stok Makanan Snack Dan lain-lain Saya simpan Disini Lalu ada Kursi Ini Kursi Kursi Sudah ada Jadi Meja Dan kursi Sudah Sepaket Lalu Ini Saya Pikir Ini Posisi Meja Harusnya Bukan Disini Begitu Saya datang Memang Posisinya Sudah Begini Jadi Saya Nggak Ubah-ubah Kenapa Saya Bilang Bukan Disini Karena Colokannya Ini Agak Aneh Colokannya Ada Di Ujung Sana Ini Makanya Saya Tambahin Kabel Extensi Begini Ini Biasanya Saya Colok Untuk Nyalakan Lampu Lampu Nyalakan Lampu Disitu Terus Juga Kalau Saya Mau Ngecharge Laptop Ini Harus Pake Adapter Adapter Dari Kita Teman-teman Kalau Mau Ke Jepang Jangan Lupa Bawa Adapter Seperti Ini Karena Ya Beda Dengan Yang Di Kita Jadi Ya Harus Menyesuaikan Ini Murah Kok Murah Cuma Berapa 400 Kalau Tidak Salah Ya Bisa Beli Yang Seperti Ini Atau Boleh Bawa Dari Indonesia Juga Oke Nah Kemudian Disini Ada Lemari Pakaian Ya Yang Di Atas Abaikan Itu Kardus Tempat Price Booker Saya Ini Lemari Pakaian Kita Bisa Taruh Pakaian Kita Disini Ada Beberapa Tingkat Ya Ini Saya Bawa Setrika Bukan Dari Sini Setrika Kita Bawa Sendiri Tidak Disediakan Lalu Lalu Ini Pakaian Silahkan Disusun Sendiri Ya Di Bagian Bawah Sini Ini Ada Sheet Ya Apa Ya Spray Sepay Yang Bisa Kita Pakai Di Awal Sudah Disediakan Dua Lembar Sheet Untuk Setiap Kamar Jadi Kita Bisa Gantian Pakai Karena Sudah Ada Jadwal Tadi Yang Saya Tunjukkan Di Bagian Depan Jadwal Cuci Spray Oke Nah Ini Ada Lemari Dengan Cermin Gitu Ya Nah Ini Saya Taruh Pakaian Saya Disini Jaket Jaket Juga Gitu Dan Berikutnya Ini Kasurnya Kasurnya Disediakan Begini Satu Single Bat Single Bat Sudah Ada Spray Spray Alah Jepang Semua Saya Tau Ya Ini Cara Pasangnya Benar Atau Nggak Ya Abaikan Kalau Memang Salah Sejauh Ini Saya Nyaman Pakainya Kasurnya Cukup Nyaman Ya Cukup Nyaman Untuk Ukuran Kamar Asrama Kalau Dibandingkan Hotel Ya Beda Ya Cuma Ini Cukup Kok Cukup Nyaman Lalu Bantal Ini Bantal Saya Kurang Tau Apakah Ini Untuk Di Setiap Kamar Sama Fasilitas Bantalnya Cuma Bantalnya Kalau Menurut Saya Kurang Nyaman Kenapa Kurang Nyaman Karena Bantal Ini Keras Terus Kalau Kita Biasa Pakai Dakron Atau Busa Atau Kapuk Biasanya Ini Dalamnya Itu Butiran Saya Nggak Tau Namanya Apa Ya Butiran Jadi Kurang Empuk Kalau Teman Teman Suka Yang Empuk Silahkan Cari Sendiri Beli Sendiri Kalau Saya Lebih Suka Pakai Yang Ada Bantalnya Lalu Ada Selimut Selimut Ini Cukup Menolong Teman Teman Ini Pahlawan Kita Kalau Musim Dingin Jadi Musim Dingin Itu Kadang Suhunya Bisa Di bawah 10 Derajat Itu Dingin Lumayan Dingin Bagi Kita Orang Tropis Jadi Selimut Ini Cukup Menolong Untuk Kita Hangat Pada Saat Kita Tidur Disini Di Pojokan Saya Taruh Koper Ini Abaikan Teman Ada AC Ini AC Remote AC AC Ini Dia Jadi Selain Dingin Juga Karena Di Jepang Ada Musim Dingin Biasanya Jadi Kita Bisa Set Jadi Penghangat Juga Oke Terus Kita Coba Lihat Bagian Luar Ini Seperti Ini Jadi Sudah Gordannya Ini Teman Tidak Perlu Beli Sendiri Sudah Ada Lalu Nah Ini Bagian Luarnya Kita Bisa Buka Jadi Akses Kita Bisa Buka Nah Ini Kamar Saya Posisinya Pas Di Lantai Satu Jadi Kelihatan Langsung Bagian Depan Itu Tadi Tempat Kita Masuk Nah Disini Biasanya Saya naruh Jemuran Jadi Jemur Pakaian Disini Sudah Disediakan Ini Fasilitas Dari Asrama Berupa Tempat Naruh Jemuran Begini Aja Bentuknya Kalau Tiang Ini Eh Apa Namanya Batang Ini Rasanya Bukan dari Sini Ini Kita Sediakan Sendiri Ini Kebetulan Saya Dapat Dari Tetangga Sebelah Kemarin Yang Pulang Dia Dari Cina Pulang Dan Ini Dikasih Ke Saya Mungkin Dia Dapat Dari Penghuni Sebelumnya Nah Terus Itu Ada Batang Kayu Batang Kayu Ini Sebenarnya Tambahan Ini Saya Ambil Sendiri Ya Hanger Pakaian Ini Juga Dari Kita Sendiri Tidak Disediakan Disini Ini Batang Kayu Saya Ambil Dari Kebun Di sebelah Situ Ada Taman Kecil Lalu Ada Batang Batang Saya Ambil Aja Ya Ini Ember Biasa Saya Pakai Untuk Nyuci Nyuci Ya Jadi Ini Balkon Posisinya Langsung Begini Ya Kita Bisa Jemur Jemur Disini Dan Langsung Menghadap Ke Timur Rasanya Disana Ya Timur Jadi Jemur Pagi Harusnya Siang Siang Sudah Kering Nah Terus Disini Biasanya Di Jepang Sudah Ada Beberapa Layer Jendelanya Jadi Kalau Malem-malem Kita Pengen Ada Angin Masuk Tapi Tidak Mau Nyamuk Masuk Nah Ini Ada Layer Jaring-jaring Nyamuk Anti Nyamuk Nyamuk Tidak Tidak Bisa Masuk Jangan Dikira Tidak Ada Nyamuk Tetap Ada Nyamuk Apalagi Di Asrama Ciba Pas Di Sana Itu Area Kosong Gitu Ya Ada Kebun Kebun Biasanya Ada Nyamuk Malem Sering Saya Lihat Ada Nyamuk Kita Bisa Tutup Ini Angin Tetap Masuk Tapi Nyamuk Tidak Masuk Oke Kita Coba Lihat Kamar Mandinya Oke Ini Kamar Mandinya Disini Ada Saklar Untuk Lampu Kamar Mandi Lalu Ada Timer Untuk Menyalakan Penghisap Penghisap Udara Coba Masuk Oke Ini Kamar Mandinya Seperti Ini Sama Seperti Di Hotel Jepang Pada Umumnya Compact Dan Pasti Ada Saya Kurang Tau Apa Namanya Ini Ini Khas Jepang Jadi Tempat Mandinya Itu Kayak Bang Tapi Ini Bukan Bukan Bat Tup Ya Bat Tup Kan Ada Sandarannya Kalau Ini Cuma Seperti Bug Biasa Tapi Bukan Untuk Diisi Air Juga Kita Cuma Mandi Aja Disini Pakai Shower Shower Ada Terus Disini Ada Washtafel Washtafel Ini Bisa Air Panas Juga Jadi Jangan Khawatir Kedinginan Kalau Pas Lagi Musim Dingin Disini Saya Bisa Naruh Sabun Sabun Pasta Gigi Sampung Lalu Peralatan Peralatan Mandi Lainnya Toilet Seperti Toilet Jangan Berharap Seperti Yang Ada Di Hotel Jepang Kalau Jepang Model Tombol Kalau Disini Enggak Bahkan Kalau Kita Mau Cebok Juga Nggak Ada Seperti Di Toilet Jepang Pada Umumnya Ya Langsung Ada Showernya Dari Dalam Kalau Ini Nggak Ada Kalau Mau Cebok Saya Biasanya Agak Akrobat Sedikit Ngambil Dari Keran Sini Jangan 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 Dibayangkan Lalu Disini Ini Flush Yang Kecil Atau Yang Besar Dan Ini Yang Tidak Pernah Saya Isi Tissue Toilet Saya Nggak Suka Pakai Tissue Toilet Sebenarnya Lebih Suka Langsung Pakai Air Jadi Makanya Ini Saya Kosong Oke Nah Tadi Sempat Ada Yang Lupa Ini Di Dapur Dapur Ini Ada Nah Kelihatan Ya Ada Lampunya Kemudian Ada Tombol Satu Lagi Tombol Satu Lagi Untuk Menyalakan Blower Ini Jadi Menghisap Apa Silahnya Saya Nggak Tahu Silahkan Kasih Tahu Kalau Teman Tahu Kalau Pada Zat Kita Goreng Kadang Kadang Hawa Panas Itu Supaya Nggak Berkumpul Di Kamar Karena Ini Tempat Tidur Kita Juga Kalau Kita Masak Disini Kalau Ada Asap Kurang Nyaman Kalau Tidur Jadi Ini Hawa Panas Bisa Dihisap Bersana Oke Lalu Nah Ini Lampu 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 Ini Bisa Bisa Beberapa Mode Ini Paling Terang Ini Yang Lebih Redup Lalu Ini Mode Tidur Oke Segitu Aja Dulu Kali Tour Dorimitori Chiba University International House Semoga Video Ini Bermanfaat Ke Teman Teman Yang Mungkin Akan Kuliah Di Sini Teman Yang Akan Tinggal Di Asrama Chiba University International House Sampai Jumpa